Intro Hai teman-teman semua apa kabar Jumpa lagi bersama saya Arga Di channel saya Arga Dewanto Masih melanjutkan video tutorial 3D Blender Kita memasuki Material kaca Jika kemarin kita sudah berhasil membuat Material kaca di Engine Cycles Kita akan mencobanya di Engine EV Karena kita mengenal Di 3D Blender Ada 2 Engine yang biasa dipakai Yaitu Engine Cycles dan EV Keduanya memiliki perbedaan Khususnya di Engine EV Butuh pengaturan khusus Untuk pengaturan material kaca Dan di video ini Kita akan cobanya Dengan cara yang paling sederhana dan simple Mudah Tapi bisa digunakan Langsung aja Kalian bisa menggunakan beberapa objek Di sini saya menggunakan objek yang saya download Di Blendsweb.com Sebelum kita memodifikasi material Kita cek di render properties kita Pastikan Ambient Occlusion-nya kita checklist Kemudian Bloom Screen Space Reflection Kita buka Di sini Reflection-nya kita aktifkan Inilah hal-hal penting yang perlu kita checklist Sebelum kita membuat material kaca Agar berhasil di Engine EV Oke kembali ke material Kita langsung aja Klik kolom materialnya Kita New Kita beri nama aja Misalkan Material Material Kaca EV Nah Di material EV ini Kita akan Menggunakan Prinsipal BSDF Untuk material awal Kita ubah Metallic-nya menjadi 1 Kita Kekananin ya Kita maksimalin Sedangkan di Roughness Pada Bagian ini Kita kurangin menjadi 0 Maka Nah di sini akan terlihat Pantulannya Oh iya untuk Di bagian Word-nya Kalian harus menggunakan Environment Texture Agar refleksinya terlihat Natural Dimana Sudah saya bahas juga Di video sebelumnya Yaitu Environment Texture Menggunakan HDRI Langsung aja Kita kembali ke material Kemudian Kita Masuk ke bagian bawah Di sini Bagian setting Kita pilih Blend Mode-nya Adalah Alpha Blend Kemudian Shadow Mode-nya Alpha Heast Oke Setelah itu Screen Space Refraction-nya Jangan lupa diaktifkan Kita checklist Kemudian Refraction Deep-nya Kita ubah menjadi 0,1 Oke Tahap berikutnya Adalah kita akan Modifikasi material Menggunakan Node Editor Node Editor itu Kita masuk ke Bagian setting Sini Kita klik aja Sebelumnya kita berada di Kolom Modeling Kita pindah ke Shading Nah maka Tampilannya akan seperti ini Menjadi Dua bagian Atas dan bawah Nah Inilah bagian Node Editor-nya Kita akan Menggeser ke kanan Material output-nya Karena nantinya Di tengah ini Akan kita Masukkan shader Tambahan Untuk Memodifikasi Material kita Agar menjadi Terlihat seperti Kaca Nah misalkan Saya akan Menambahkan Material Glass Caranya adalah Shift A Menekan Sombol Shift A Kemudian disini ada Shadernya Kita pilih Glass BSDF Nah kemudian Glass ini Akan kita Mix Bersama Principal BSDF Caranya adalah Kita menambahkan Shader Mix Shader Sama Menekan Shift A Kita pilih Mix Shader Kita langsung aja Arahkan kesini ya Kemudian Glass ini Kita konekkan ke Mix Shader Nah maka Shader ini Sudah mulai terlihat Kita ubah Fact nya Saya ubah Menjadi 0,8 Oke Sudah mulai terlihat Seperti Kaca sedikit ya Masih ada tab berikutnya Kita akan menambahkan Transparent BSDF Shift A Kita pilih Shader Kita masukkan Transparent BSDF Dan kita Membutuhkan juga Mix Shader kembali Caranya kita bisa Mengopi atau Menambahkan ya Saya akan mengkopinya Saya klik Lalu saya menekan Ctrl C Saya menekan Ctrl V Langsung aja Saya taruh di sebelahnya Langsung connect Ini akan saya sambungkan Transparent nya Ke Mix Shader Yang kedua Disini sudah terlihat Saya akan ubah Fact nya Menjadi 0,3 Oke IOR nya Saya ubah menjadi Bagian ini ya Jadi Saya coba masukkan 0,8 5 Oke Kita kembali ke Modeling Saya menekan tombol tab Nah disini sudah terlihat Material kaca Yang kita buat ini Sudah Terlihat Kita akan coba aplikasi di Object lainnya Caranya kita klik Object lainnya Saya menekan tombol shift Shift Klik Klik Lalu yang terakhir Kita akan klik Material yang sudah menjadi Material kaca Kita klik Lalu Ctrl L Kita make links Lalu kita pilih material Nah Disini Material kaca sudah jadi Kalian bisa mengatur Back Kalingnya disini Kita aktifkan Atau So back fast Kita not aktifkan Tergantung kebutuhan Karena ada beberapa Model yang Kurang terlihat Rapi disini ya Seperti Bergaris gini Tapi Jika kita Menaktifkan Show back fast Dia sudah tidak terlihat Kayaknya kita coba Show back fast Terlihat lebih natural Kemudian kita akan Coba merendernya Menekan F12 Nah Demikian adalah Tutorial kali ini Membuat material kaca Di EV Dengan cara sederhana Silahkan Tinggalkan Komentar di kolom komentar Jika ada yang ingin Ditanyakan Like video ini Jika kalian suka Subscribe channel ini Jika kalian Masa channel ini Bermanfaat Semangat terus belajar Dan sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Dan terakhir Saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video